Mari mendekatkan diri kepada Tuhan melalui tayangan-tayangan berpengharapan hanya di Youtube Hope Channel Indonesia Don't forget to subscribe and turn on your notification Salam Pemirsa, bertemu lagi dengan kami dalam program Ampera Amanat Pengharapan Pada saat ini saya akan membawakan satu buah cerita tentunya dari Alkitab tentang Raja Hizkiyah Tentu saudara-saudara tidak asing lagi bagaimana cerita tentang Raja Hizkiyah dia adalah seorang Raja Yehuda kemudian bagaimana sepak terjangnya ketika dia menjadi Raja apa saja yang dilakukannya ketika dia menjadi Raja bagaimana cara dia mengalahkan musuh-musuhnya dan bagaimana Tuhan menolong Raja Hizkiyah Saudara-saudara sekalian saya tidak akan membacakan beberapa perikop tentang Raja Hizkiyah barangkali kita bisa membacanya masing-masing di rumah tapi kita boleh membuka Alkitab kita dari 2 Raja-Raja 18 2 Raja-Raja 18, 2 Raja-Raja 19 sampai 2 Raja-Raja yang ke-20 disana diceritakan bahwa Raja Hizkiyah ini merupakan seorang Raja yang membuat reformasi kerohanian bagi bangsa Yehuda pada saat itu banyak hal yang dia lakukan tetapi selain itu di masa Raja Hizkiyah Yehuda dikepung oleh Asyur pada saat Raja Hizkiyah dikepung oleh Asyur dikepung oleh Sanherib Raja Asyur mereka mengalami krisis yang begitu luar biasa tetapi dalam krisisnya Hizkiyah tidak menyerah begitu saja saudara-saudara sekalian kita tahu ceritanya bahwa Raja Asyur mengirimkan surat sejenis surat ancaman surat gertakan seperti itu bahwa ketika engkau mengikuti Allah Raja Yehuda engkau mengikuti Allah Israel Allah Israel itu tidak akan bisa menolongmu kurang lebih seperti itu ancaman Raja Asyur Sanherib dia katakan dalam suratnya hal-hal yang menghina Tuhan kemudian dengan kelemahannya Raja Hizkiyah membawa surat itu kehadapan Tuhan dia bentangkan surat itu kemudian dia berdoa kepada Tuhan kita tahu apa yang terjadi saudara-saudara sekalian Tuhan turun menolong Raja Hizkiyah malaikat Tuhan yang berperang langsung untuk Raja Hizkiyah luar biasa saudara-saudara sekalian satu pun prajurit Yehuda pada waktu itu tidak melakukan apa-apa tetapi yang melakukan peperangan buat Hizkiyah adalah malaikat Tuhan nah Bapak Ibu kita tidak sedang membicarakan tentang itu kita akan membicarakan hal berikutnya ketika semuanya ini krisis ekonomi oleh karena penyergapan krisis politik oleh karena peperangan semuanya sudah berlalu Hizkiyah kemudian sakit wah ini apa namanya kalau menurut saya sesuatu yang harusnya ini menjadi sesuatu yang biasa Bapak Ibu saudara-saudara sekalian sesuatu yang biasa yang terjadi pada manusia barangkali dia kelelahan barangkali dia mengalami tekanan mental yang begitu luar biasa sebelumnya sehingga ketika semua kondisi sudah normal dia mengalami sakit tetapi luar biasanya sakitnya itu bukan sembarang sakit yang biasa di dalam Hizkiyah di dalam 2 Raja-Raja 20 firman beginilah firman Tuhan sampaikanlah pesan terakhir kepada keluargamu sebab engkau akan mati tidak akan sembuh lagi kata Tuhan lalu Hizkiyah memalingkan mukanya ke dinding dan ia berdoa kepada Tuhan ah Tuhan ingatlah kiranya bahwa aku telah hidup di hadapanmu dengan setia dan dengan tulus hati dan bahwa aku telah melakukan apa yang baik di matamu Bapak Ibu sesuatu yang wajar ketika Hizkiyah mengatakan hal ini kepada Tuhan karena memang pada awal dia menjabat sebagai Raja dia memang melakukan reformasi rohani yang begitu luar biasa untuk bangsa Yehuda dan bangsa Yehuda yang tadinya memang meninggalkan Tuhan di zaman Hizkiyah bangsa Yehuda berbalik kepada Tuhan kemudian Hizkiyah juga dalam doanya mengingatkan Tuhan bahwa dia bergantung kepada Tuhan bagaimana dia menyerahkan musuh-musuhnya kepada Tuhan dan itu terjadi Bapak Ibu barangkali dalam kehidupan kita pun bisa demikian Bapak Ibu ketika kita mengalami masalah ketika kita mengalami sakit penyakit ketika kita mengalami segala sesuatu yang membebani hidup kita kita pun bisa mengatakan apa yang seperti Hizkiyah katakan ah Tuhan ingatlah aku aku sudah lakukan ini aku sudah lakukan ini aku sudah lakukan ini ampunilah aku kurang lebih seperti itu itu bisa kita lakukan Bapak Ibu saudara-saudara sekalian nah Hizkiyah menangis Hizkiyah menangis dia memalingkan mukanya ke tembok kamarnya kemudian dia menangis kemudian dan doanya luar biasanya doanya doa Hizkiyah yang baru saja itu didengar oleh Tuhan tetapi Yesaya belum lagi keluar Nabi Yesaya menyampaikan firman itu belum lagi keluar dari pelataran tengah tiba-tiba datanglah firman Tuhan kepadanya baliklah dan katakanlah kepada Hizkiyah umatku beginilah firman Tuhan Allah Daud Bapak leluhurmu telah ku dengar doamu dan telah ku lihat air matamu sesungguhnya aku akan menyembuhkan engkau pada hari yang ketiga engkau akan pergi ke rumah Tuhan saudara sekalian ini merupakan pengalaman yang luar biasa menurut saya baru saja dia berdoa untuk minta kesembuhan baru saja dia berdoa kepada Tuhan menit yang sama beberapa menit kemudian firman Tuhan datang lagi kepadanya oke saya dengar doamu tiga hari kemudian kamu akan pergi ke rumah Tuhan ini artinya tiga hari kemudian Hizkiyah akan sembuh dan pergi ke rumah Tuhan untuk beribadah tetapi saudara sekalian Hizkiyah gak percaya begitu saja Hizkiyah gak percaya begitu saja nah ini saya agak wah amaze juga dengan sifatnya Hizkiyah begitu ya karena selama ini ketika dia mengalami pergolakan ekonomi dan pergolakan politik di negaranya ketika dia membentangkan surat-surat ancaman dari asur kepada Tuhan dia begitu percaya bahwa Tuhan akan menolongnya dia begitu yakin bahwa Yehuda akan diselamatkan oleh Tuhan terbukti malaikat Tuhan yang bekerja untuk mereka sekarang saudara-saudara sekalian sekarang Tuhan mengatakan hal yang sama engkau akan sembuh tiga hari lagi engkau akan pergi ke rumah Tuhan saya gak langsung percaya Bapak Ibu kemudian di ayat yang ke di ayat yang ke delapan Bapak Ibu saudara-saudara sekalian ayat yang ke delapan sebelum itu Hizkiyah telah berkata kepada Yesaya apakah yang akan menjadi tanda bahwa Tuhan akan menyembuhkan aku dan bahwa aku akan pergi ke rumah Tuhan pada hari yang ketiga wah Yesaya minta tanda Bapak Ibu Yesaya minta tanda ini mengindikasikan kepada kita bahwa pada saat Yesaya sakit sepertinya sepertinya imannya menurun kenapa? karena dia tidak langsung percaya kepada pertolongan Tuhan bagaimana dengan kita Bapak Ibu? bagaimana dengan kita? harusnya Yesaya sorry harusnya Hizkiyah yang beberapa tahun yang lalu mengalami pengalaman yang begitu luar biasa berjalan bersama dengan Tuhan kali ini harusnya Hizkiyah juga percaya karena Tuhan yang sama Allah yang sama akan menolong dia tepat pada waktunya sesuai dengan janjinya harusnya seperti itu tetapi Hizkiyah yang kita kenal tidak seperti itu Hizkiyah minta tanda Hizkiyah minta janji Yesaya menjawab Nabi Yesaya menyampaikan firman Tuhan menjawab inilah yang akan menjadi tanda bagimu dari Tuhan bahwa Tuhan akan melakukan apa yang telah dijanjikannya akan majukah bayang-bayang itu 10 tapak atau akan mundurkah 10 tapak jadi Bapak Ibu Saudara-saudara sekalian tanda yang diberikan Allah untuk Hizkiyah merupakan tanda alam bukan tanda yang bagaimana bagaimana Bapak Ibu Saudara-saudara sekalian dia minta bayangan matahari itu kalau tidak maju mundur wah luar biasa ya kita lihat di ayat yang berikutnya Hizkiyah berkata itu perkara ringan bagi bayang-bayang itu untuk memanjang 10 tapak sebaliknya biarlah bayang-bayang itu mundur ke belakang 10 tapak lalu berserulah Nabi Yesaya kepada Tuhan maka dibuatnya lah bayang-bayang itu mundur ke belakang 10 tapak yang sudah dijalani bayang-bayang itu pada petunjuk matahari buatan Ahas Bapak Ibu zaman zaman itu untuk menunjukkan waktu orang membuat jam matahari bayang-bayang matahari itulah yang dibuat petunjuk waktu tidak ada dulu itu jam 1, jam 2, jam 3, jam 4 tidak ada tetapi bayang-bayang matahari itu yang menjadi petunjuk waktu pada saat itu saya mau menunjukkan bahwa kira-kira ketika bayang matahari memanjang berarti berarti kira-kira berarti matahari kan semakin siang semakin siang atau semakin sore kalau bayang matahari itu mundur berarti matahari makin pagi makin pagi makan makin pagi oleh itu sebabnya Hizkia mengatakan kalau manjang mah perkara mudah karena memang jalannya ke sana tetapi Hizkia minta bayang matahari itu mundur 10 langkah atau 10 tapak bapak ibu saudara-saudara sekalian saya belum mendapatkan sampai sekarang arti 10 langkah atau 10 tapak bayang matahari itu kalau dikonversi ke dalam jam berapa jam tetapi anggaplah anggaplah satu tapaknya mungkin satu jam atau dua tapak satu jam anggaplah dua tapak itu satu jam kalau dua tapak satu jam berarti matahari harus mundur lima jam lima jam mundur ke belakang kalau kejadian itu peristiwa tawar-menawar tanda itu terjadi pada jam 12 siang atau jam 1 siang berarti hari itu juga tiba-tiba alam semesta tiba-tiba negara Yehuda dan sekitarnya mengalami peristiwa alam yang luar biasa karena tiba-tiba langsung pagi dari jam 1 jam 12 jam 11 jam 10 jam 9 jam 8 dari jam 1 siang tiba-tiba jadi jam 8 pagi Bapak Ibu bisa bayangkan bagaimana kondisinya tadinya panas terik tiba-tiba wah kok sejuk wah kok matahari pindah ke sana dan Bapak Ibu Saudara sekalian peristiwa ini tentu melibatkan seluruh alam semesta bukan hanya di dunia bukan hanya di bumi karena kita tahu untuk merubah ya untuk merubah waktu seperti ini berarti Tuhan atau Allah kita itu harus merubah putaran bumi merubah putaran matahari merubah putaran bintang-bintang merubah putaran galaksi jadi tidak main-main tanda yang diminta tidak main-main tanda yang Tuhan berikan kepada Hiskia pada waktu itu luar biasa sekali bukan hanya tanda di bumi tetapi Tuhan memberikan tanda untuk seluruh alam semesta seingat saya Bapak Ibu Tuhan memberikan tanda yang melibatkan kosmik seperti ini itu ada dua peristiwa yang pertama tentang Hiskia ini yang kedua tentang tentang peperangan bangsa Israel ketika masuk kanaan ketika dipimpin oleh Joshua Joshua berkata matahari jangan tenggelam dulu sebelum kami menghabiskan musuh-musuh kami dan itu betul matahari tidak tenggelam lama-lama matahari tenggelamnya Alkitab catat seperti itu itu juga peristiwa kosmik semuanya waktu berhenti pada waktu itu dan saat ini Hiskia pun diberikan tanda peristiwa kosmik Bapak Ibu Saudara-saudara sekalian ketika peristiwa itu terjadi Hiskia akhirnya sembuh nah oleh karena peristiwa ini diketahui oleh semua manusia pada saat itu negara Babel yang belum begitu besar negara Babel yang belum begitu besar menyadari peristiwa ini wah disana banyak ahli-ahli nujum disana banyak ahli-ahli perbintangan disana banyak ahli-ahli ilmu alam dan disana tempatnya orang menyembah Dewa Matahari kaget dong mereka mereka pasti kaget kenapa Dewa kita yang harusnya ada disini sekarang tiba-tiba disana apa yang terjadi apa yang terjadi maka Raja Nebukadneser pada saat itu mengirim utusan ke Yehuda coba lihat disana apa yang terjadi dengan Yehuda singkat cerita Marodak Baladam dikirim ke Yehuda untuk melihat apa yang terjadi didapatilah bahwa apa yang terjadi itu karena Tuhan menepati janjinya kepada Hiskia Raja Hiskia Raja Yehuda itu sudah mau mati tetapi Tuhan sembuhkan sebagai tanda bahwa Hiskia menyembuhkan disembuhkan oleh Tuhan maka Tuhan membuat tanda yang luar biasa seperti itu tetapi apa yang Hiskia lakukan Bapak Ibu gantinya Hiskia memuliakan Tuhan gantinya Hiskia menunjukkan bahwa Tuhan Allah itu Allah yang luar biasa Hiskia memamerkan semua harta kekayaannya Hiskia memamerkan semua hal yang ada di Yehuda dari baik suci kemudian dari biduan baik suci yang kelak akan ada hubungannya dengan peristiwa kejatuhan Yehuda dan Israel kemudian dari perkakas baik suci semuanya tidak ada satu pun yang tidak diperlihatkan oleh Hiskia kepada utusan Babel wah luar biasa Bapak Ibu luar biasa seharusnya Bapak Ibu ketika Hiskia menerima itu semua seharusnya dia menyaksikan bagaimana Tuhan itu luar biasanya menolongnya dari ketika dia terancam oleh Raja Asyur kemudian bagaimana malaikat Tuhan menolongnya bisa menang perang tanpa turun tangan sedikitpun kemudian bagaimana Tuhan membuat matahari itu mundur harusnya itu dia ceritakan tetapi gantinya menceritakan itu semua Hiskia malah memperlihatkan menyombongkan semua kekayaan Yehuda termasuk skill biduan baik suci ketika utusan-utusan itu menyaksikan itu semua maka utusan Babel itu terperangah Bapak Ibu Saudara sekalian mereka tidak tahu mereka belum pernah menyaksikan paduan suara yang begitu hebat mereka belum pernah menyaksikan bagaimana baik suci bagaimana lantai yang tersalut dengan emas bagaimana dinding yang tersalut dengan emas bagaimana perkakas baik suci yang terbuat dari emas mereka belum pernah menyaksikan hal itu dan itu Hiskia perlihatkan kepada mereka di dalam 2 Raja-Raja 20 ayat yang ke 15 lalu tanyanya lagi apakah yang telah dilihat mereka di istanamu jawab Hiskia semua yang ada di istanaku telah mereka lihat tidak ada barang yang tidak kuperlihatkan kepada mereka di perbandaharaanku lalu Yesaya berkata kepada Hiskia dengarkanlah firman Tuhan sesungguhnya suatu masa akan datang bahwa segala yang ada dalam istanamu dan yang disimpan oleh nenek moyangmu sampai hari ini akan diangkut ke Babel tidak ada barang yang akan ditinggalkan demikianlah firman Tuhan dan dari keturunanmu yang akan kau proleh akan diambil orang untuk menjadi sida-sida di istana Raja Babel Hiskia menjawab kepada Yesaya Bapak Ibu Saudara sekalian jawaban Hiskia terhadap firman Tuhan yang disampaikan oleh Yesaya kepadanya menurut saya itu juga jawaban yang luar biasa saya tidak menyangka ketika dulu baca cerita ini jawabannya seperti itu seharusnya kalau saya berpikirnya harusnya ini harusnya Hiskia minta maaf dia sudah ditegur oleh Yesaya harusnya dia minta maaf minta ampun dan lain sebagainya tetapi ini tidak apa yang dikatakan Hiskia Hiskia menjawab kepada Yesaya sungguh baik firman Tuhan yang engkau ucapkan itu tetapi pikirnya asal ada damai dan keamanan seumur hidupku wah dia gak peduli dengan masa depan Bapak Ibu dia gak peduli dengan masa depan Yehuda masa depan Israel dia gak peduli yang penting di masanya ada damai dan keamanan sepanjang hidupnya ini merupakan nubuatan yang Tuhan berikan kepada Yesaya bahwa semua perkakas itu akan diangkut ke Babel semua keturunannya akan dijadikan sida-sida sebagian keturunannya akan dijadikan sida-sida di istana Babel kita tahu siapa mereka Daniel dan teman-teman merupakan sida-sida negara Babel dan itu merupakan penggenapan dari nubuatan yang disini Bapak Ibu Saudara sekalian nah seharusnya Hiskia minta maaf pada waktu itu tetapi ini sudah terjadi Bapak Ibu bagaimana dengan kita apakah kita bisa sesombong Hiskia apakah kita bisa mengucapkan terserahlah keturunanku nanti mau jadi apa mau ikut Tuhan atau enggak tetapi sepanjang perjalananku sepanjang umur hidupku aku masih ada di dalam rumah Tuhan aku masih ada di dalam rumah Tuhan anak-anakku masih ada di sini perkara nanti setelah aku mati mereka bagaimana terserah Bapak Ibu Saudara sekalian itu merupakan tanggung jawab kita Hiskia Raja Hiskia telah melakukan bagiannya Bapak Ibu sekalian kiranya dengan firman ini kita bisa belajar bagaimana mensyukuri setiap rahmat dan pimpinan Tuhan dalam kehidupan kita sehari-hari dan itu bisa membuat kita tetap mensyukuri dan tetap percaya apa yang Tuhan akan lakukan untuk kita dengan demikian ketika kita mengalami permasalahan ketika kita mengalami sakit-penyakit kita tetap bisa percaya tanpa minta tanda tanpa syarat dan lain sebagainya dan ketika kita melakukan segala sesuatu untuk Tuhan dan ketika Tuhan melakukan segala sesuatu juga untuk kita seharusnya kita bisa menerima itu semua dengan rasa syukur yang kita miliki kiranya Tuhan memberkati kita amin selamat menikmati terima kasih terima kasih